Intro Telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia Tetapi tidak menurut Kristus Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa Di dalam dia kamu telah disunat Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia Tetapi dengan sunat Kristus Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa Karena dengan dia kamu diguburkan dalam baptisan Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu Dan oleh karena tidak disunat secara lahiria Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita Dengan menghapuskan surat hutang Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita Dan itu ditiadahkannya dengan memakukannya pada kayu salib Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah Dan penguasa-penguasa Dan menjadikan mereka tontonan umum Dan kemenangannya atas mereka Stay the course temannya ya Ini Rasul Paulus menulis kepada Jemaat di Kolose Minggu lalu saya sudah ceritakan Jemaat di Kolose itu latar belakangnya Orang-orang bukan Yahudi Orang-orang Yunani Mereka dirintis oleh Epafroditus Epafras Dan Kolose waktu itu kota yang cukup besar Rasul Paulus menulis kepada mereka Untuk berakar di dalam Kristus Dan dibangun di atas Kristus Tapi sebelumnya saya mau bahas soal course dulu Arah dulu ya Apa yang membuat sebuah perjalanan itu exciting Menyenangkan adalah tujuannya Kita mau kemana Jadi setiap perjalanan Setiap perjalanan itu akan menjadi menarik Exciting karena tujuannya Gitu ya Kita mau pergi ke satu tempat Satu tempat yang kelihatannya menarik Dan kita berdebar-debar Anak-anak kecil apalagi ya Berdebar-debarnya anak-anak kecil itu lucu Saya ingat waktu saya masih anak-anak Pertama kali mau naik pesawat Pertama kali mau naik pesawat Bapak saya bilang kita akan naik pesawat Waduh semangat sekali Belum pernah naik pesawat Naik pesawatnya kemana? Ke Atambuwa Naik pesawat dari Kupang ke Atambuwa Kenapa naik pesawat ke Atambuwa? Karena jembatan putus Jembatan Noelmina putus Jadi gak bisa naik mobil Kita mau naik pesawat Saya udah punya ekspektasi Tentang pesawat seperti apa Saya udah bayangkan Wih naik pesawat Saya yang saya bayangkan Pesawat besar gitu kan Pesawat jet Dulu tuh Fokker F-28 Kalau masuk Kupang itu Hanya bisa Fokker F-28 Saya bayangkan Wah naik pesawat Terus ada makanannya kan di pesawat Udah menghayal lah gitu Udah mulai menghayal gitu Naik pesawat gimana gitu Terus tiba lah harinya Mau naik pesawat Udah cek-cekin kan orang tua yang urus gitu kan Saya masih segede siapa ya Kecil banget waktu itu Naik pesawat Kita keluar Mau boarding gitu kan Wah pesawat Poker di depan gitu Garuda gitu Tapi Kita bukan melangkah ke pesawat Melok Pesawat Kasa Cessna Itu yang baling-baling di depan Itu loh Yang hanya muat 6 orang Beda sama sekali Dengan ekspektasi saya Naik pesawat Oh ini tuh pesawatnya Jadi pesawat MAF Dulu tuh ada maskapnya Namanya Mission Aviation Fellowship Pesawatnya itu Kita naik pesawat MAF Dari Kupang ke Atambua Duduk Gak ada makanan Gak ada entertainment Cuma duduk di pesawat Mendarat di bandara Haliwen Di Atambua Nah ekspektasi saya Oh perjalanannya akan menyenangkan Naik pesawat Naik pesawat memang Teman-teman Kalau kita berjalan Mau berjalan Suatu tempat Pertama yang akan memenuhi hati kita Kalau tempat baru Adalah Perjalanannya akan seperti apa Iya kan Perjalanannya akan menyenangkan Atau bagaimana Kalau pergi ke tempat baru Ada dua hal yang kita akan pikirkan Bisa menyenangkan Bisa Membahayakan Karena tempat yang Baru sama sekali Kita gak tahu tempatnya akan seperti apa Sebuah perjalanan teman-teman Itu selalu exciting Selalu menarik Karena tujuannya Kita tahu tujuannya akan kayak gimana Tujuannya akan menyenangkan Atau menegangkan Cuma itu Karena itu persiapan sebelum perjalanan itu penting Persiapan sebelum perjalanan itu penting Tapi teman-teman Kalau kita melakukan perjalanan Kita harus siap satu hal Siap dengan kejutan Kenapa? Karena hal baru Tempat baru Makanya saya mendorong anak-anak muda disini Kalau punya uang Ditabung Untuk traveling Karena itu membuka mata Dan sebenarnya di shine Kita punya tradisi Vision trips Vision trip itu bukan mission trip Vision itu membuka mata Jadi perjalanan untuk membuka mata Pergi ke suatu tempat yang baru Sama sekali Ke tempat yang baru Dan buka mata Untuk lihat tempat yang baru itu Perjalanan itu seperti itu Menarik dari perjalanan itu adalah Ekspektasinya Dan kejutannya Selalu ada kejutan yang kita bisa dapatkan Di tempat yang baru Ini di luar tema kotba Tapi saya kira Anak-anak muda terutama Penting Untuk punya pikiran ini Kalau udah punya Apalagi udah kerja Punya penghasilan Bikin paspor Singapura Malaysia Thailand Filipina itu bebas visa Perjalanan teman-teman Perjalanan Itu Bisa menegangkan sekali Karena tempat yang baru Kita gak tau Ini seperti apa Abis pulang dari India Pijas sama Buana ditanya Gimana India Keren Tapi gak mau lagi Karena ada banyak hal Menegangkan yang Yang seru banget Jadi Itu Karena itu teman-teman Ketika kita Memulai perjalanan Kita bisa Berada pada posisi yang Sangat tegang Karena ketidakpastian Bisa sangat tegang Bisa sangat Menakutkan Sebuah perjalanan juga Teman-teman Stay the course Stay the course Itu artinya ini Gelombang Badai Dua meter Tiga meter Air masuk ke perahu Stay the course Jangan lompat Dari perahu Ketika kita berjalan Dalam perjalanan Jalannya bisa mulus Jalannya juga bisa Terombang ambing Gitu kan Di hidupku Ada jalan yang Terjal Curam terjal Tapi Stay the course Tetap di perahu Jangan lompat Dari perahu Lompat dari perahu Mati Perjalanan darat Juga sama Kadang-kadang Kita pergi Ke tempat yang baru Sama sekali Naik mobil Waktu Perjalanan pertama Ke India 2014 Dengan K.R.G itu Dan kita Berjalan Di lereng Lereng Pegunungan Dan itu Jalannya itu Hanya pas dua mobil Dan di India Kalau naik mobil Teman-teman Mobil di India itu Gak semuanya punya Kaca spion Kalau beli mobil Kaca spion itu opsional Nambah Jadi beli mobil Gak otomatis dapat spion Kalau mau dapat spion Nambah dulu Kalau gak ada spion Apa yang terjadi? Klakson Jadi jalanan India itu Berisik dengan klakson Nah kita naik bis Jalanannya Terjal gitu Kayak Bukit Tinggi Padang gitu ya Bukan baru Bukit Tinggi Tapi Di belakang kita Mobil-mobil kecil Ta-ta-ta-ta-ta-ta Mau lewat dia Ini Jurang sebelah sini Sebelah sini gunung Tapi mereka Nyetirnya tetap India banget Menakutkan sekali Menegangkan sekali Dan sopirnya juga Kayak gitu Klakson Kalau ada di depan Ada mobil Klakson Mereka anti Ada di belakang Maunya selalu di depan Ini kapan Nyampenya Bisa nyampe gak Pikirannya Karena Selip sedikit Masuk jurang Apa yang harus kita lakukan Dalam perjalanan yang seperti itu Stay the course Tetap di jalurnya Tetap di bis aja Kalau turun ya gak nyampe Nah teman-teman Ini yang Paulus Sedang nasihatkan Kepada jemaat kolose Berakar Di dalam Kristus Dibangun di atas Kristus Keselamatan adalah Kasih karunia Allah Setelah kita bertobat Lahir baru Kita dimasukkan Di dalam Kristus Dicangkokkan Seperti pohon zaitun liar Dicangkokkan Ke pohon zaitun Utamanya Ketika kita bersama Kristus Di dalam Kristus Kita bisa mengalami Topan badai Datang Sejuta topan badai Bisa melanda Topan badai itu adalah Horor bagi orang yang Naik kapal laut Ketika kita di dalam Kristus Kita bisa mengalami Topan badai Ketika kita di dalam Kristus Kita bisa mengalami Jalan yang terjam Curam terjam Terjal Mengerikan Perjalanannya Ketika kita di dalam Kristus Kita bisa mengalami Banyak Persoalan Jemaat di kolose Itu orang Yunani Dan di masa itu Mereka memang Mengalami Banyak pencobaan Di masa itu Ada banyak Kalau kita baca tadi Kolose pasal 2 itu Ada banyak pengajaran Yang Membahayakan iman Orang Yahudi Datang mengajarkan Orang Yunani harus sunat Kristen juga tetap harus sunat Makanya Paulus bilang Enggak Enggak gitu Orang Yunani yang lain Datang dengan filosofi Filsafat Di masa itu Ada filsafat yang sedang Trend banget Trending banget Gnosticism Gnosticism dari kata Gnosis Artinya pengetahuan Dan itu rumit Kalau mau menjelaskan Gnosticisme Harus Ambil berapa SKS Tapi intinya Gnosis itu adalah Kita bisa Tahu sendiri Dan di masa itu Orang Yunani Yang jadi Kristen Di kolose itu Begitu ter Terombang ambing Terombang ambing Dengan Filsafat-filsafat itu Karena itu Paulus bilang Berakar di dalam Kristus Dan Dibangun Di atas Kristus Injil Kasih karunia itu Itu harus Menjadi fondasi Untuk kita hidup Menjalankan iman kita Ketika dalam perjalanan iman Kita akan Menghadapi banyak pencobaan Yang menyerang pikiran Minggu lalu kan saya bilang begitu Manusia itu gak bisa Gak bisa mandiri Pikirannya Manusia itu butuh informasi Manusia tidak bisa hidup Tanpa informasi Terutama informasi Berkaitan dengan Hal-hal yang Tidak dia kuasai Apa yang manusia Tidak kuasai Waktu Iya kan Kekekalan Manusia gak bisa kuasai Karena itu Ada agama Ada ideologi Ada filsafat Gnosticism Juga salah satu Filsafat Yang mau menjawab Atau Mau memberi informasi Kepada manusia Tentang Apa yang manusia Tidak kuasai Nah karena itu Orang-orang di Kolose ini Mereka betul-betul Tergoda oleh Gnosticism Gnosticism ini Sebuah Sistem kepercayaan Yang kompleks Yang didasarkan oleh Sebuah pengetahuan Rahasia Yang hanya orang-orang Tertentu yang bisa Paham 100% Ini kayak Da Vinci Code-nya Abad pertama Jadi harus Di Di decipher dulu ya Harus Di crack dulu Rahasia ini Baru mengerti Gnosticism Rumit sekali Gnosticism itu Tapi itu Abad pertama kan Nah Bagaimana dengan kita sekarang Orang Kristen zaman sekarang Saya bilang tadi Kita gak bisa hidup Tanpa informasi Karena itu Di zaman sekarang ini Sebenarnya Orang Kristen Sedang menghadapi Persoalan yang mirip Dengan Orang di Kolose Ada banyak informasi Yang masuk di kepala kita Ada banyak informasi Yang ditawarkan kepada kita Untuk kita jadikan pegangan Soal apa Soal hidup kita di dunia ini Soal waktu kita Bagaimana memakai waktu Bagaimana memakai uang Dan soal kekekalan Nanti kita matinya Kemana Agama bukan hanya ada lima Di dunia ini teman-teman Ada ratusan Ribuan Kepercayaan di dunia ini Makanya Pemerintah zaman Orde baru Gak mau pusing Bolehin lima aja Kalau bolehin semua Pusing gitu Tapi satu hal Teman-teman Yang saya mau Mengajak kita Untuk berpikir Adalah Ada suatu Ideologi Yang Begitu Tersamar Sehingga kita Bisa terkecoh Oleh ideologi itu Apalagi Kita jemaat Yang bicara kasih karunia Humanisme sekuler Secular humanism Humanisme sekuler Itu Berawal dari Pencerahan Of clerung Renaissance Teman-teman tahu Renaissance Renaissance Yang Anak SMA Kalau sekolah dengan benar Harusnya tahu ya Itu belajar di sejarah Sejarah ya IPS Jadi Ada abad Pertengahan yang gelap Lalu kemudian Muncul abad Pencerahan Abad pertengahan yang gelap itu Seribu tahun ketika Gereja menguasai dunia Dan Ilmu pengetahuan Harus Seizin gereja Gereja gak setuju Ilmuannya Dihukumati Dibakar atau Dipancung Yang bilang bumi bulat Galileo Galileo atau Nicholas Copernicus Copernicus Nicholas Copernicus Bilang bumi bulat Galileo Galileo Bilang bumi Matahari itu Pusat atas surya Mereka Diusir dari gereja Karena bilang Bikin teori yang berbeda Dengan Dengan gereja Itu abad pertengahan Setelah abad pertengahan Muncul Renaissance Renaissance itu Manusia bebas Dari belenggu Belenggu dogma Ilmu pengetahuan Boleh berpikir Dengan leluasa Dan Waktu Renaissance Muncul itu Seperti Seperti Setetes air Di tengah padang gurun Dan orang-orang Menjadi bersemangat Mengembangkan ilmu pengetahuan Dan ilmu pengetahuan Berkembang dengan luar biasa Dan satu ideologi Yang kemudian berkembang Dan luar biasa Adalah humanisme Humanisme itu Berpusat pada Pikiran manusia Pada diri kita sendiri Artinya begini Humanisme itu Humanisme itu Percaya bahwa Kita bisa Berpikir Kita bisa Berusaha Karena itu Kita bisa maju Itu bagus kan Kalau orang Manusia udah berhenti Berpikir Dia udah berhenti hidup Kalau manusia udah Nggak punya motivasi Untuk berjuang lagi Dia udah berhenti hidup Karena itu Humanisme sebenarnya Awalnya mendorong kita Untuk berpikir Memakai akal kita Dan berikhtiar Memakai Kekuatan kita Tapi kemudian Humanisme Melangkah Sedikit lebih jauh Yang bisa bahaya Dengan iman Kenapa? Karena humanisme Bertolak dari premis Bahwa Di dalam manusia itu Adanya kebaikan Dan kalau kita Berpikir benar Berusaha benar Kita akan Jadi baik Kita akan Selalu baik Dan Apa itu baik? Ya sesuatu yang Kita anggap baik Kenaifan dari humanisme Kalau saya bilang Kenaifan Orang humanis Akan protes Tapi sebenarnya Kenaifan dari manusia Adalah ketika berpikir Bahwa dirinya Baik Kenapa? Karena sejarah Mengajarkan kita Bahwa manusia Gak baik Selalu ada Yang jahat Di dunia ini Dalam hidup manusia Selalu ada Yang jahat Bukan dalam hidup manusia Dalam diri Setiap orang Itu ada dua Unsur Baik Dan jahat Gak ada Satu manusia pun Di muka bumi ini Yang hanya baik saja Itu kebenaran Dan gak ada Satu manusia pun Di bumi ini Yang hanya Jahat saja Itu juga kebenaran Paham ini Nah yang berbahaya adalah Ketika gereja Kemudian mengajarkan Kepada manusia Pada jemaat Bahwa Kita baik 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 saja Berpikir Yang baik saja Menerima Yang baik saja Itu tidak Alkitabia Karena Paulus Mengatakan Ketika aku Mau melakukan Yang baik Yang muncul Adalah Yang jahat Artinya Orang Kristen Harus diajarkan Bahwa kita ini Diselamatkan oleh Kasih karunia Allah Kita dipulihkan Gambar dan Sebuah cerita Ini kepada anaknya Lalu anaknya Tanya Terus yang menang Siapa Yang menang Siapa Si Bapak Menjawab Yang menang Adalah Serigala Yang aku Beri Makan Bisa Di dalam diri kita Ada yang baik Ada yang jahat Siapa yang akan menang Yang baik atau yang jahat Orang Indian ini Memberi Nasihat Yang bijaksana Sekali Yang akan menang Adalah yang kita Beri makan The one I feed Menyambut Kristus Kita diperkenalkan Kasih karunia Kristus Mati di kaya salib Bagi kita Tapi gak boleh berhenti Di situ Kita harus berakar Di dalam dia Dan dibangun Di atas dia Artinya kita gak boleh berhenti Teman-teman Kita gak boleh berhenti Di percaya Percaya itu pintu Untuk Berakar Dan Dibangun Supaya apa Menghasilkan buah Kenapa Karena di dalam diri kita Ada dua serigala Kita mau kasih makan Serigala yang mana Ketika ketemu Orang-orang yang jahat sekali Jangan langsung Mau tembak dia mati Jangan Karena ada serigala baik Di dalam dirinya Pasti Bahkan Joker pun Ada yang baik Di dalam dirinya Batman yang superhero pun Ada yang jahat Di dalam dirinya Iya kan Kalau kita nonton film Superhero Marvel Atau DC Sekarang kayak gitu Cara penokohannya Jadi teman-teman Pertanyaan Setiap hari Serigala yang mana Yang engkau Beri makan Lebih banyak Kita kasih makan Serigala yang mana Serigala yang baik Atau serigala yang jahat Bagaimana Memberi makan Serigala yang baik Di dalam Kristus Kita Beri makan dengan Baca kitab suci Doa tiap hari Gitu kan Dengan bersukutu Dengan Tuhan Itu kita Memberi makan Serigala yang baik Tapi kalau kita Melupakan Tuhan Dan melakukan yang jahat Kita memberi makan Serigala yang jahat Dan dia yang akan menang Yang dapat makan Paling banyak Itu yang menang Lalu bagaimana Stay the course Itu artinya Kita mencari Kehendak Tuhan Dan melangkah Dengan berani Untuk melakukan Kehendak Tuhan Ketika kita Memberi makan Serigala yang baik Serigala yang jahat Tidak akan diam Kan mereka berantem terus Ketika kita menerima Informasi tentang kebenaran Ketika kita Dengar kotbahnya Kak Cua Tentang bagaimana Tanggung jawab Dengan anak-anak Dengar kotbahnya Ibu anak Berang Awas lo masuk neraka Nanti kita Untung ada Pak Semi Ngomongnya Kasih Karunia Enggak Jangan salah paham Saya gak bilang Boleh berdosa Saya gak bilang Boleh santai Bukan Bagaimana kita Mengisi Kepala kita Dan hati kita Dengan kebenaran Sehingga Kebenaran itu Keluar dari hidup kita Teman-teman Karena itu Kita bersukutu Dengan Tuhan Berapa kali Seminggu Berapa jam Sehari Kalau cuma Pas hari Sabtu Minggu Kita ibadat Kita terus Ketuan Kita komsel Hari yang lain Kita lakukan yang lain Serigala yang mana Yang lebih gede Dalam diri kita Ya kan Serigala yang jahat Dapat makan Lebih banyak Serigala yang baik Makannya cuma hari Minggu Serigala yang jahat Makannya Senin sampai Sabtu Gimana Serigala yang baik Bisa menang Karena itu Teman-teman Hidup ini Hidup ini Dia akan selalu Menawarkan Hal yang lain Selain Tuhan Apalagi di dunia Sekarang ini Dimana informasi Seperti tsunami Kita gak bisa Hentikan informasi Kita harus pakai Cara-cara ekstrim Ada Tempat yang Gak boleh bawa HP Ketahuan ada HP Langsung dihancurin Pakai Pakai martil Mau iPhone ke S22 ke Dihancurin pakai martil Teman-teman Stay the course Kalau kita percaya Kebenaran hidup kita Pikiran kita Akan mengikuti Informasi yang Tuhan berikan Tuhan bilang apa Kita hidup bukan untuk Gengsi kan teman-teman Kita hidup untuk Menjadi berkat Bagi orang lain Supaya jadi berkat Bagi orang lain Kita mengisi diri kita Dengan kebenaran Informasi Dan Mengembangkan diri kita Menjadi seluas-luasnya Supaya Ketemu orang Orang ketemu kita Diberkati Yang saya mau bilang begini Ketika kita diselamatkan Oleh kasih karunia Kita bukan hanya diselamatkan Dari hukuman dosa Neraka Kita diselamatkan Dari kesiasiaan Kita diselamatkan Dari kehidupan Yang sia-sia Yang hanya Kejar gengsi Yang hanya kejar Puja-puji manusia Hal-hal yang kosong Dan tidak ada artinya Kita diselamatkan Dari itu Dan hidup kita Menjadi hidup yang bermakna Kita mengembangkan diri kita Sehingga ketika orang Ketemu kita Dengar kita ngomong Wow Saya diberkati Teman-teman Di dalam Kristus Yang kita harus lakukan Untuk stay the course Di jalurnya adalah Pertama Cari Tuhan Kenali apa yang Tuhan mau Tuhan maunya begini Kalau Tuhan maunya begini Saya akan hidup begini Gak ada yang mau amin Kalau kayak gini Iya kan Kalau Tuhan maunya begini Saya akan hidup begini Teman-teman tahu Sumber masalah banyak Manusia dewasa Adalah karena Hidupnya Berdasarkan Tetangganya kayak gitu Tetangga ngomong kayak gini Keluarga ngomong kayak gini Gengsi Hidup untuk gengsi Hidup untuk kata-kata orang Hidup untuk Pamer kepada orang lain Teman-teman Kasih karunia Membebaskanmu Dari itu semua Karena itu Melangkah dengan berani Bodoh amat Hati senang Walaupun tak punya uang Kata kus-plus kan Kalau kita Bukan Bukan gitu Kenapa? Karena kita tahu Kehendak Tuhan Kita melangkah dengan berani Mau orang ngomong kayak gimana Ben Ya Pakai jurus Orang Jogja Kalau orang mulai ngomong Tetangga mulai ngomong Pakai jurus orang Jogja Jurus Tiga huruf Ben Kalau bisa Bennya pakai aspirasi Ben Teman-teman yang dikasih Tuhan Melangkah dengan berani Bagian dari stay the course Adalah Melangkah dengan berani Perhatikan ini Firman Tuhan Menunjukkan jalan Kepada kita Iya kan? Tapi jalan itu Gak ada artinya Kalau kita gak jalani Nah Untuk bisa menjalani Jalan yang Tuhan tunjukkan Itu butuh keberanian Teman-teman Kenapa? Karena itu bisa jalan yang sepi Itu bisa The road not taken Jalan yang orang lain gak lewat Cara hidup yang Tuhan tunjukkan Itu bisa cara hidup yang orang lain gak mau lakukan Itu bahkan bisa cara hidup yang membuat kita kehilangan teman Itu bahkan bisa menjadi cara hidup yang membuat kita kehilangan pacar Kehilangan uang Bisa Tapi stay the course Melangkah dengan berani Temukan kehendak Tuhan dan melangkah dengan berani Lalu No turning back Buat keputusan Aku mau jalan ini Puisinya Robert Frost Itu puisi hidup saya The road not taken Teman-teman bisa googling The road not taken Bunyinya seperti apa Ada dua jalan Dua persimpangan Di depan hutan Aku memilih jalan yang tidak dilalui orang Jalan yang masih semak-semak belukar Lalu di baris terakhirnya Aku melihat ke belakang Dan menemukan Pilihanku merubah hidupku I'm telling this with a sigh Aku mengatakannya sambil menarik nafas panjang Maksudnya apa teman-teman Ketika kita buat keputusan Jangan menoleh ke belakang Kenapa? Karena kalau menoleh ke belakang Jadi tiang garam Seperti istrinya Lot Mau ikut Yesus teman-teman? Mau ikut Yesus teman-teman? Tidak ada yang jawab ya Mau ikut Yesus teman-teman? Jangan lihat ke belakang Jangan lihat ke belakang Karena kalau kita lihat ke belakang Informasi-informasi akan Mengganggu kita Orang akan ngomong A, I, U, E, O Babi, Bu, Bebo Iya orang akan ngomong macam-macam Kita akan goyah Petrus ketika Tuhan Yesus jalan di atas air Petrus bilang Tuhan kalau itu Engkau benar-benar Tuhan Biar aku jalan di situ Sini Petrus melangkah Dan dia jalan di atas air Tapi ketika dia mulai menoleh Dan mendengar bunyi angin Ih, air ya Dia mulai tenggelam Karena itu teman-teman Buat keputusan Dan jangan menoleh ke belakang Lalu Stay the course Kesulitan datang Tantangan menghadang Tetap jalan Karena tujuannya udah jelas Arahnya udah jelas Jangan lompat dari perahu Ketika ada gelombang datang Tetap tinggal dalam perahu itu Jangan turun dari bis Kalau jalannya berkelak Tetap tinggal di dalam bis itu Naik pesawat Ada Apa? Turbulensi Lompat dari pesawat Ya enggak Tetap di dalam pesawat itu Sambil berdoa Akan sampai tujuan Ada film Chariots of Fire Tentang seorang pelari Yang di Olimpiade tahun 20an Tapi teman-teman tahu pelari itu Eric Lidl Orang Scotland Dia Eric Lidl Pelari Chariots of Fire ini Setelah dia berhenti jadi Jadi olahragawan Dia jadi misionaris ke China Dan dia ditangkap oleh Jepang Ketika Jepang menginvasi China Tapi Dia Menolak untuk menyerah Selama Perang Dunia Kedua Dia tahanan perang Tapi keberadaan hidup dia Sebagai tahanan perang Menginspirasi banyak tahanan lain Karena Di dalam Di dalam tahanan Dia Mengajarkan pengharapan Kepada Tuhan Dan Diajarin nyanyi Tahanan Chinanya itu Yang bersama dengan dia itu Diajarin nyanyi Lagu-lagu himnal Salah satu lagu kesukaannya Be still my soul Tenanglah jiwaku Dan Eric Lidl Stay the course Tantangan Kesulitan Akan menghadang teman-teman Ini janji Tuhan bagi kita Dengar baik-baik Janji Tuhan bagi kita Ketika kita menyambut kasih karunia Janji Tuhan bagi kita adalah Tantangan pasti ada Tapi bukan hanya itu Tuhan beserta kita Di dalam tantangan itu Ketika tantangan datang Janji Tuhan adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Karena itu Ketika kita pelayanan lalu kurang uang Apa yang kita lakukan? Berhenti pelayanan? Enggak Itu cara orang dunia Orang dunia Lakukan proyek Uang habis Proyeknya berhenti Anak Tuhan Lakukan pelayanan Uangnya kurang Pelayanan tetap jalan Kita yang berkorban Enggak ambil uang Supaya pelayanan tetap jalan Itu anak Tuhan Tantangan bisa datang teman-teman Mau melayani apa? Mau melayani dimana? Teman-teman melayani itu Bukan hanya di gereja ya Bukan hanya di dream house pelayanan Di kantor Di sekolah Jadi guru Jadi karyawan Itu pelayanan Paulus bilang Baptisan itu apa teman-teman? Baptisan itu adalah Tanda bahwa kita sudah pindah Terhidup lama Ke hidup yang baru Itu dimanapun kita berada Kita Kristen Ketika di tempat kerja Orang harus lihat bedanya Karyawan Kristen Dan karyawan bukan Kristen Di kampus Kelihatan gak bedanya? Apa yang membuat kita Terlihat Kristen? Karena Stay the course Kita pilih Ikut Yesus Pikiran kita Cara hidup kita Cara bertindak kita Cara berlaku kita beda Kok finance yang satu ini Beda banget ya? Beda dengan finance manusia yang lain Oh iya Aku Kristen Tantangan Pasti datang teman-teman Ketika kita tinggal Di lingkungan yang tidak Kristiani Ketika kita bekerja Di kantor Tempat kerja yang tidak Kristen Orang-orangnya Sekolah di kampus Yang teman-teman kuliahnya Gak Kristen Disitulah Waktunya kita untuk tunjukkan Kita di jalur mana Dengan apa? Dengan cara hidup kita Dengan teladan hidup kita Dan ketahui lah Tuhan selalu menyertai kita Jadi Ketika kita mengikuti Tuhan Kita bisa Kita bisa mengalami keraguan Tantangan Tantangan gitu Nah ini Penutupnya ini When in doubt Stay the course Ketika ragu-ragu Bertahan Bertahan di jalan itu Don't give in to fear Or false promises Jangan menyerah kepada ketakutan Atau janji palsu Ketika kita jalan lewat sini Ini jalan yang kita yakini Tuhan yang berikan jalan ini Kita jalan Kesulitan Ekonomi Berantem sama keluarga Karir Mandek Ada yang tawarin Pindah aja Ada yang tawarkan hidayah Pindah aja gitu kan Kalau dapat hidayah Nanti langsung karirnya naik Jangan menyerah kepada janji palsu Seperti itu Atau ketakutan Tapi nanti gimana Ini udah Anaknya Udah mau satu nih Nanti gimana Kalau anak dua Anak tiga gitu ya Nanti gimana Kalau enggak pindah Enggak Don't give in to fear Jangan takut Tuhan Yesus bilang Percaya aja Jangan tinggalkan jalan ini Stick with what you know Trust the Lord To lead the way Bertahan dengan apa yang engkau tahu Dan percaya Tuhan pimpin jalannya Jalan yang kita pilih teman-teman Itu Arahnya Beda dengan arah Jalan orang lain Karena itu ketika saya melangkah di jalan itu Jalannya unik sekali untuk saya Tentangannya unik sekali Persoalannya unik sekali Orang lain enggak bisa mengerti Kalau saya sharing juga enggak ngerti Karena ini jalan saya Ini pilihan saya Berkali-kali keraguan datang Berkali-kali False promises datang Tawaran janji palsu datang Berkali-kali ketakutan datang Gelombang badannya itu seperti Airnya udah Di batang leher Kalau orang-orang bilang Tapi satu hal Selalu Tuhan datang Dengan bilang Stay the course Bertahan di situ Jangan pindah Jangan Pindah ke jalan yang lain Ini jalanmu Stay the course Trust the Lord To lead the way Kekayaan kita di dalam Kristus Teman-teman Itu tidak bisa digantikan oleh Ketakutan atau false promises Dari dunia Kenapa? Karena suka cita ketika melihat kasih Allah Itu abadi Suka cita karena kasih itu abadi Gak ada lapuknya Gak ada expirednya Itu akan selalu bersama kita Di surga pun itu akan selalu bersama kita Karena itu Dengar panggilanmu hari ini Dengar Kalian itu memanggil Mungkin teman-teman yang masih muda Belum tetapkan jalannya Hari ini Saya menawarkan Untuk memasang telinga dan mendengar Dengar Tuhan memanggil Dengar Tuhan memanggil Jalanmu mana Mau lewat jalan yang mana Pasang telinga Dengar Tuhan memanggil Dan janji Tuhan adalah Jalan itu akan susah Jalan itu akan berat Jalan itu akan banyak tantangan Tetapi Di jalan itu Ada Tuhan Ada kasih Mari kita tundukkan kepala kita Coba Semuanya Diam Gak usah berkata-kata Tapi Arahkan hati kepada Tuhan Dan Buka hati Pasang telingamu Dengar Tuhan mau Memanggil Seperti apa Kita menjalankan hidup kita Sampai hari ini Hari ini Saya mau mengundang Teman-teman Untuk Pasang telinga Buka hatimu Kepada suara Tuhan Memanggil Tuhan Tuhan punya Satu pekerjaan baik Untuk diberikan Kepada engkau Dalam hidupmu Dengar Tuhan Dengar Tuhan memanggilmu Kalau suara itu masih sayup-sayup Datang lebih dekat Kepada Tuhan Supaya bisa mendengar Dengan lebih dekat Datang lebih dekat Buka hati lebih luas Dan biar Tuhan Bicara Kepada Nah Tuhan Mau kita hidup Di jalannya Tuhan Mau kita melakukan Pekerjaan baik Bapak di surga Aku berdoa untuk Jemaatmu Di tempat ini Kami semua Tuhan Mau melangkah Di jalanmu Kami mau mendengar Panggilanmu Dan kami mau Menghidupi Panggilanmu Tolong kami Ya Rok Kudus Tolong kami Ya Tuhan Biarlah di hidup kami Kami tetap teguh Di jalan ini Sebagai pengikut Yesus Yang percaya Kepada kasih karunia Kepada yang menghidupi Kasih karunia Dan memuliakan Nama Tuhan Dalam nama Yesus Semua kita yang percaya Katakan Amin Sungguh lembut Tuhan Yesus Memanggil Memanggil Aku dan kau Semua kita yang percaya